Kita ke informasi terkait cuan, siapa sangka budidaya melon menjadi bisnis yang menguntukkan. Warga Gresik Jawa Timur membudidayakan buah melon kualitas premium dalam waktu 65 hari. Sementara itu, petani di Banyumas menerapkan teknik hidrofonik dan menghasilkan jutaan rupiah. Tak hanya keberanian, menjalankan bisnis di tengah pandemi butuh kreativitas. Seperti yang dilakukan oleh Irfan Marta Warsana. Warga desa Karangsemanding, Kabupaten Gresik Jawa Timur ini membudidayakan buah melon dengan memanfaatkan lahan persawahan setelah musim tanam padi usai. Melon bukan sembarang melon. Irfan membudidayakan buah melon kualitas premium. Dalam waktu 65 hari, Irfan bisa memanen 3 jenis buah melon kualitas premium sekaligus. Yakni melon intanon, melon basket, dan golden melon. Tanah, kualitas tanah disini cocok untuk kita budaya hortikultura, khususnya melon. Ghee itu kita tanam sekitar 3.000 bibit. Minimal saat ini panen sekitar 6 ton. Satu kilogram buah melon kualitas premium ini dijual 20.000 rupiah. Tak hanya bentuk yang menarik, rasa buah melon kualitas ekspor ini tak diragukan lagi. Sementara itu di Banyumas, Jawa Tengah, Muhtar Yusuf, warga desa Kaliurib, kecamatan Purwojati, membudidayakan melon dengan teknik hidroponik. Sistem hidroponik memiliki keunggulan rasa buahnya lebih manis, serta jauh dari hama. Di lahan seluas 150 meter persegi, Muhtar dapat menanam 500 tanaman melon jenis golden aroma dan mampu menghasilkan panen 750 kilogram. Kemudian saya mencoba beralih ya, coba beralih dengan metode hidroponik ya, menanam melon hidroponik dengan greenhouse ya, di dalam, apa namanya, di dalam greenhouse yang tertutup sehingga hama tidak bisa masuk dan hasil pun lumayan. Kemudian untuk pemasarannya juga lumayan ya. Permintaan pasar terhadap melon jenis golden aroma cukup banyak. Kini Muhtar sudah memiliki tiga greenhouse yang semuanya akan segera memasuki masa panen. Muhtar juga sediakan tempat bagi warga yang ingin berwisata sambil memetik buah dan dinikmati secara langsung. Bung kagum soalnya melonnya itu ditanamnya di paralon ya, terus juga melonnya gede-gede, banyak, terus rasanya juga ini saya nyobain manis banget ya. Untuk wisatawan yang masuk ke dalam greenhouse ini tidak dipungut biaya, namun jika ingin menikmati sensasi rasa manisnya melon, setiap wisatawan wajib merogoh kocek 30 ribu rupiah per kilogramnya. Tim Liputan CNN Indonesia